Pemirsa Anda kembali di Newsline dan seperti biasa pada hari Jumat saatnya Anda orang-orang baik Pemirsa Setia Newsline Metro TV berbagi mendebar kebaikan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Dan kali ini ada Balita Kaila berusia 4 bulan yang didiagnosis menderita Limfangnyoma atau Kista sejak lahir Ya Pak Mirsa Kista diketahui telah terdeteksi sejak Kaila masih dalam kandungan Ketika usianya 2 bulan tumbuh di pembuluh kelenjar getah bening Kaila sudah menjalani operasi pertamanya dan dokter mengatakan Limfangnyoma ini berisiko kambuhnya tinggi Bahkan memungkinkan untuk dioperasi lagi Pengobatan yang saat ini masih dilakukan ialah rawat jalan dan rencana tindakan injeksi skleoterapi Dan saat ini Pemirsa adik Kaila harus kontrol ke rumah sakit 3 kali dalam sepekan Yang tentunya membutuhkan banyak biaya Sementara itu penghasilan orang tua Kaila jauh dari cukup Dan Pemirsa bagi Anda yang ingin berbagi dan membantu kesembuhan untuk adik kita Kaila Anda bisa menyalurkan bantuan Anda melalui Yayasan Benih Baik Indonesia dengan cara berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Ya lalu bagaimana kondisi terkini Marisha Kaila kita telah terhubung dengan Murni Asih Ibunda dari Marisha Kaila Ya kita langsung sampai Pemirsa selamat siang Ibu Murni Asih Ya selamat siang Ya ada adik Kaila juga disitu Halo adik Kaila Bu Murni ini bisa digambarkan Seperti apa ini kondisinya Boleh diceritakan kepada kami Bu Murni Ya untuk sekarang sih masih pengobatan terus Rawat jalan di RSP Fatmawati Sekarang sih udah tindakan injeksi skeloterapi yang ketiga Sekarang lagi dimana Bu lokasinya Sekarang masih di kamar rawat Rawat inap di RSP Fatmawati Oh lagi menjalani perawatan apa Bu Kaila sekarang Masih injeksi skeloterapi Jadi pengobatan gitu untuk penyakit infangiomanya Hmm oke Nah kalau boleh diceritakan Bu Adik Kaila ini sebenarnya sudah terkena penyakit ini Sudah sejak berapa lama Dan berapa lama pula target dari dokter untuk pengobatannya ini Bu Kalau ketahuannya sih pas saya hamil umur 5 bulan dalam kandungan Itu pas lagi WSG itu kelihatan Katanya ada kelainan ada benjolan gitu Di dalam dada sama tangan gitu Pas WSG udah ketahuan Nah lahir kan secara sesak Ya itu ternyata memang benjolannya udah besar Di daerah tangan dan dadanya itu udah ada tumor jinaknya Gitu Kalau menurut dokter penyebab adik Kaila memiliki penyakit ini apa Bu? Kalau menurut dokter sih mungkin faktor dari makanan bisa Mungkin faktor dari kayak lingkungan Dari pola acara makannya Katanya sih gitu Tapi kalau untuk keturunan sih Ini bukan dari keturunan katanya Soalnya di keturunan gak ada yang kayak gini Oke artinya penyebabnya dari makanan gitu ya Bu ya Selain terapi yang tadi sudah Ibu sebutkan Ada gak sih Bu obat-obatan yang harus dikonsumsi Dan apakah obat-obatan itu di cover semua pakai BPJS Atau seperti apa ini Bu Murni? Iya untuk sekarang kan pengobatannya baru suntik-suntik obat Untuk ini Pembulu darah venanya Paling ini memang masih di cover BPJS Untuk biaya-biaya ke rumah sakit untuk rawat inap Tapi ada beberapa obat yang memang belum semuanya ter cover Apalagi kalau obatnya di rumah sakitnya tuh lagi kosong gitu Kayak kemarin obat injeksinya lagi gak ada Jadi kita harus cari hari itu juga Biar besok pindahkan obatnya udah harus ada Kayak gitu Harganya berapa Bu Untuk obat-obat yang tidak di cover oleh BPJS ini Bu? Kalau untuk perban-perban Ini kan ganti perbannya setiap 3 hari sekali Kali itu ngeluarin uang sekitar 400 Kalau untuk obat suntiknya kemarin nebus 300 lebih gitu Di klinik apotek Iya selama ini untuk menutupi biayanya bagaimana Bu? Paling kan saya kan tadinya kerja Karena anak saya ada kepainan Saya mutusin buat berkerja fokus gitu Jadi sekarang hanya untuk biaya nih nganggelin dari ayahnya aja Oke Ibu dokter itu kasih tau gak Bu? Kira-kira ini target pengobatannya akan memakan Biaya berapa dan berapa lama begitu Bu? Saya sih udah nanya Kata dokternya itu lama Soalnya katanya memang masih butuh Beberapa kali suntik Sampai dia benar-benar sembuh Akan operasi lagi Nah Bu Murni ini akan berdampak panjang gak Untuk berkembangnya Kali nanti pas sudah besar? Katanya sih bisa sembuh Cuman kita belum tahu ya Bu Ini prosesnya gimana Soalnya nanti katanya memang kan Dia gak boleh makan sembarangan Nanti udah besarnya Terus juga Kan dia ada bagian jahitannya Yang belum Yang belum rapi baratnya Jadi ini katanya masih panjang Prosesnya kemungkinan Dari dia Dari Vaskuler Nanti dia dirujuk ke dokter kulit Atau dokter kosmetik Kan juga kailat tangan Yang sebelah kiri Dia ada kelainan Jadi nanti mungkin dirujuk lagi Ke dokter ortopedi Tapi itu Katanya prosesnya masih panjang Ya 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 Prosesnya masih panjang Tentu Panjang juga harapan kita Untuk adik Kaila ini Bisa sembuh Ibu Murni Mungkin saat ini Masih banyak masyarakat Yang Mau menyalurkan bantuannya Tergerak hatinya Apa yang ingin disampaikan Kepada para pemirsa Dan doanya mungkin Untuk kesembuhan dari adik Kaila Silahkan Bu Murni Yang mungkin harapannya Semoga Kaila bisa sembuh Gitu dengan Ya dengan sehat Selamat panjang umur Terus juga Kalau memang ada yang Bisa bantu doa Atau mohon doa Buat kesembuhan Kaila Kalau memang Apa namanya Anak saya bisa tumbuh besar Saya berharap sih Dia seperti balita Lain pada umumnya gitu Bisa sehat Sembuh Kalau seandainya memang Bisa bantu Dalam untuk donasi Alhamdulillah Bisa buat bantu Semua pengobatan Kaila Dari semacam Ongkos Gitu Untuk pengobatan Baik Nah bagi para pemirsa newsline Bisa dilihat Layar kaca Anda Untuk membantu Kesehatan adik Kaila Terima kasih Bu Murni Asih Sudah berbagi bersama kami Semoga adik Kaila Semakin kuat Dan juga bisa sembuh Sehingga bisa menjalani hidup Dengan semestinya Terima kasih Bu Murni Asih Dan juga bisa menjalani hidup